Peredaran narkoba di dalam lapas kelas 2A Tanjung Pinang yang melibatkan tiga narapidana terungkap. Saat penggeledahan ditemukan satu paket sabu di baju seorang nabi. Petugas lapas kelas 2A Tanjung Pinang Kepulauan Rio menggeledah dan membongkar seluruh barang-barang milik narapidana di dalam sel tahanan. Selain sel tahanan, ruangan poliklinik, dapur, dan tempat ibadah digeledah seksama. Penggeledahan dilakukan menyusul penemuan tiga narapidana kasus narkotika menggunakan narkotika di dalam lapas. Satu paket sabu ditemukan dalam baju salah seorang nabi. Tidak hanya paket sabu, petugas juga mengamankan dua bong alat hisap sabu, sejumlah uang tunai, korek api, dan dua unit handphone. Ketiga narapidana dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Bintan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bintan Kepulauan Rio, Ahmad Afandi Pohan, INews, melaporkan.